Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Denny Handayani Di channel kesayangan kalian Matlab Nah disini saya udah nyiapin Soal ya, ini sebenernya udah ada Pembahasannya ya, ini adalah soal Utul UGM tahun 2019 Matematika dasar Jadi mungkin bagi kalian yang Kemarin ikut utuh dan kebetulan Dapet soal kode ini Kalian gak asing dengan soal ini Ya gak? Nah disini Saya udah bikin pembahasannya ya Ini udah saya buat Pembahasannya udah saya ketik juga Tapi ini belum saya share Bahkan di blog matlab juga belum ada Nah pada video kali ini saya akan membahas Ada salah satu soal yang menarik Saya tertarik Untuk membahas soal nomor 10 ini, ini ada soal tentang Logaritma, oke? Mari kita bahas soalnya Oke soal Utul UGM tahun 2019 Matematika dasar Kode 634 Ini soal nomor urut 10 Tentang logaritma Jika diketahui Basis 9 log X-1 Itu dikuadratkan ya Dikurangi Basis 9 log X-1 kuadrat Sama dengan A Mempunyai tepat 1 penyelesaian Tepat 1 penyelesaian Oke ini kita Tandai Ini clue ya Yaitu X sama dengan B Maka berapakah nilai A tambah B Oke yang pertama Hati-hati teman-teman Di sini meskipun kelihatan Sama-sama kuadrat ya Tapi beda Antara 9 log X-1 Ini Kuadrat ini Keseluruhan logaritma Tetapi kalau di sini 9 log X-1 kuadrat Ini yang dikuadratinnya Adalah Numerusnya Ya Jadi beda Oke Lalu gimana Kalau yang numerus dipangkatin Itu kan ada sifatnya ya Basis A Log B Pangkat N Sifatnya gimana Kalau numerusnya yang dipangkatin Itu pangkat pada numerus itu Kita jadikan kali N Kali basis A log B Oke Nah jadi Ini boleh kita tulis Basis 9 Log X-1 Ini kuadratnya bukan di numerus Ini di luar ya Artinya keseluruhan logaritma Dikurangi Nah Pangkat pada Numerus ini Ini kita jadikan kali Pakai sifat yang tadi 2 kali Basis 9 Log X-1 A yang kita pindahin kiri ya Min A sama dengan 0 Kemudian kita bikin pemisahan Kenapa kita bikin pemisahan Di sini kita timbul kecurigaan Ini adalah bentuk persamaan Kuadrat Ya gak ada suatu variable Misalnya dikuadratin Ini koefisien dengan variable gitu Ini persamaan kuadrat Kita bikin pemisahan Misal Nah di sini aja deh Biar kesembit Misal basis 9 Log X-1 Mau dimisahin apa Saya misalkan P aja ya Kita misalkan P Jadi bentuk ini akan menjadi P kuadrat Dikurangi 2P Dikurangi A Sama dengan 0 Oke Nah clue berikutnya Persamaan ini Persamaan logaritma ini Dia memiliki tepat Satu penyelesaian Hanya ada satu nilai X Oke Hanya ada satu nilai X Nah dari pemisahan tadi Tau ya Cara merubah Bentuk logaritma ke pangkat Kalau ada A Basis A log B Sama dengan C Itu kan sama aja dengan A pangkat C Sama dengan B Gitu ya Berarti ini kan sama aja gini 9 pangkat P Sama dengan X-1 Ya gak Nah Agar X nya Atau X itu Sama aja dengan 9 pangkat P Tambah 1 Agar X nya ini Hanya memiliki Satu nilai aja Otomatis Secara logika Maka P Juga ini Hanya ada Satu nilai Ya Jadi kalau P nya Satu nilai Berarti X nya juga Satu nilai Nanti kita peroleh Nah dari sini Kita kan punya Persamaan dalam bentuk P Persamaan kuadrat Ingat ya Persamaan kuadrat Hanya memiliki Satu akar Atau disebut juga Akar kembar X1 sama dengan X2 Ini syaratnya apa Maka Diskriminan Itu sama dengan 0 Diskriminan itu apa Gini Kalau persamaan kuadratnya A X kuadrat Tambah B X Tambah C Sama dengan 0 Diskriminan itu B kuadrat Min 4 AC Harus sama dengan 0 Maka ini akarnya Kembar Kembar itu maksudnya Akarnya cuma Satu nilai Ya Angkanya sama X1 X2 Gitu Jadi Nah tadi kita balik lagi nih X nya hanya Satu nilai Berarti akibatnya P nya juga harus Memiliki satu nilai Di sini P memiliki satu nilai Diskriminannya Harus sama dengan 0 Diskriminan itu B kuadrat Min 4 AC Di sini B nya berapa Negatif 2 Negatif 2 Kuadrat Dikurangi 4 AC 4 A nya itu Satu C nya itu A Negatif A Gitu Sama dengan 0 Negatif 2 Dikuadratkan 4 Negatif 4 Kali 1 Kali negatif A Ya Plus 4 A Sama dengan 0 Jadi 4 A Sama dengan Negatif 4 A nya berapa A nya negatif 1 Masih jauh ya Kita baru dapat A Oke Berikutnya gimana Kita substitusikan Nilai A nya Ke bentuk ini Kita lengkapi bro Jadi bentuk P kuadrat Min 2 P Ini kan min A A nya min 1 Min min 1 Ya Plus 1 Sama dengan 0 Oke Tadi diskriminan 0 Jadi A Negatif 1 ini Menyebabkan diskriminan 0 Akibatnya P nya Hanya 1 Jadi ini pasti Kuadrat sempurna Boleh kita tulis P min 1 Kuadrat Sama dengan 0 Ya enggak P min 1 Dikuadratkan P kuadrat min 2P plus 1 Nah Kita peroleh Kita akarin Dua-duanya nih P min 1 Sama dengan Akarin 0 Ya tetap 0 Jadi P nasabaraha P nahi G P nya 1 Oke Nah kita bukan Nyari P ya Kita nyari A dan B A nya udah dapet B itu nilai X tadi B itu nilai X Jadi kita harus Nyari nilai X nya Nah disini kita Udah dapet P P itu kan tadi Hasil pemisalan kan Pemisalan dari mana P itu Nah yang ini Ya Basis 9 Log X min 1 Itu kan sama dengan P P nya kita dapet 1 Kita gunakan konsep Ini lagi Gimana Logaritmanya Ubah ke pangkat Jadi ini 9 pangkat 1 Sama dengan X min 1 9 Sama dengan X min 1 Jadi 9 tambah 1 Sama dengan X X nasabaraha X nasabuluh Ya Kita dapet X nya 10 X itu kan sama dengan B Otomatis ini B bro Ya Jadi A nya udah dapet nih B nya dapet Yang ditanyakan apa A tambah B A tambah B Negatif 1 Ya ditambah 10 Berapa? 9 Jadi jawabannya adalah 9 D Ya Gampang kan? Nah itu pembahasan soal nomor 10 Soal nomor lainnya Ya Kan ada 20 soal itu Insya Allah akan saya bahas Secara live streaming Di aplikasi Anakademi Di spesial kelas Spesial kelas itu gratis Kalian bisa gabung Dan bisa live streaming Ya Kalian bisa Jadi saya ngebahas secara langsung Jadi kalau ada yang Kalian gak paham Bisa kalian tanyakan langsung Ya Untuk jadwalnya kapan? Jadwalnya belum saya agenda kan? Insya Allah Jadwalnya akan saya atur Kapan live streamingnya Nyari waktu yang Luang Nyari waktu yang tepat Kemungkinan sih malam ya Untuk jadwalnya akan saya informasikan Berikutnya Insya Allah kalau enggak Di IG kita Ya IG kita Ini bank soal matematika Silahkan Ini ya Diikuti Di follow Kemudian boleh di facebook juga Facebook kita Pokoknya cari aja halaman Matlab Ya insya Allah akan saya share Kapan waktunya Spesial kelas Kita akan membahas Soal utul UGM 2019 Oke Itu aja video kali ini Terima kasih Udah nonton Dan Oke Dan Poin terima kasih atas dukungan kalian sama ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di atas dukungan kalian Terima kasih.